beberapa tema ini dan ini kita launching tepat di 100 hari abu ya nah inilah sebabnya kenapa buku ini terbit dan ini buku baru pertama kali sepanjang ataqwa yang bisa menulis atau mengangkat kisah pimpinan kita sebelumnya gak pernah ada gak pernah ada, kalaupun ada itu Al-Maghfurullah Pakai Hajar Mali sebagai tesis magisternya Ustadz Al-Fatan itu nah itu ada sebagai tesis S2 nya beliau tapi kalau tentang in memoriamnya itu gak ada dan ini terbit mudah-mudahan buku ini memotivasi buat kita semua selaku muridnya next mungkin nanti banyak bagian dakwah daripada guru kita abu ya ini dijadikan sebuah skripsi ataupun tesis ataupun yang lainnya kemudian selanjutnya saya berterima kasih banget bersyukur banget sehingga ini menjadi titik awal memotivasi kita untuk bisa berkecimpung di dunia literasi seperti yang kemudian seperti yang kemarin saya sampaikan seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kita itu punya tugas terampil kitabah dan terampil futobah Alhamdulillah sejak ini ada akhirnya memicu saya untuk membuat buku yang kedua yaitu Bahagia Dunia dan Akherat yang memang masih on process karena masih ngantri di percetakannya Sheikh Ali Jaber itu mohon doanya mudah-mudahan itu bisa segera launching ya jadi dulu saya ketika sekolah itu memang benar ditongkrongin ditongkrongin benar semua kegiatan di PPA itu ditongkrongin oleh beliau termasuk kegiatan malam Jumat kita ratiban itu ya malam Jumat itu ya beliau duduk begini hadir enaknya ketika kita baca rati baca doa gitu ya beliau gak ngapa-ngapain duduk tapi nanti dikoreksi ya contohnya waktu itu saya suruh mimpin doa karena namanya anak tiga ala kan belum tahu ya gak kayak anak tiga ala sekalang mungkin anak tiga ala dulu panggung untuk membaca doa itu gak ada ketika baca doa udarobana atina fidunya hasanah wafil akhirati hasanah masih ngelanjut lagi doa yang lain nah pas beliau sambutan itu setelah kita acara malam Jumat selesai kalau orang doa udarobana atina fidunya hasanah itu udah akhir jangan disambung lagi dengan doa-doa lain nah ini pembelajaran ya jadi kamu nanti kalau berdoa mimpin doa di majelis kalau udah sampai robana atina fidunya hasanah ya tinggal dakwah humfiha jangan tambahin lagi doa yang lain nah ini jangan sampai terjadi nah kemudian saya lulus sembilan tiga nah waktu itu tahun ajarannya lulusnya di bulan syawal ya di bulan syawal sementara pleno di bulan muharam saya sudah lulus di bulan syawal masih ada waktu tiga bulan ke depan bulan muharam teman-teman saya sudah podok pergi semua kecuali yang terpilih PTA waktu itu ini udah kuliah udah kemana udah ke Bandung udah kemana-mana gitu kuliah karena saya ini punya jabatan sebagai ketua satu dan nanti akan di plenokan di bulan muharam masih ada tiga bulan ke depan akhirnya saya gak kemana-mana akhirnya saya cuma masuk PTA nah di PTA itu teman-teman saya yang mungkin ya tiga besar sepuluh besar gitu kan mereka pada kuliah saya gak kuliah udah diem aja mau gak mau akhirnya ketika PTA kalau membaca kitab ya yang ada yang ada disitu yang teman-teman yang sepuluh besar udah pada kabur kuliah nah ketika saya selesai menyelesaikan jabatan saya sebagai ketua di bulan muharam itu kemarin ada teman saya dari Bantarubang nama Ustadz Idris Abdurrahman nanti anaknya datang kesini Fatih dia itu beliau sudah berangkat daftar di UNISBA Bandung tapi bapaknya dia gak mau mengizinkan dia pengennya di Atakwa di PTA tapi anaknya ngotot pengen kuliah juga akhirnya diberangkat kuliah dia gak PTA nah lagi di perjalanannya dari Bekasi ke Bandung itu dia ketabrakan nah akhirnya kata bapaknya udah lu kata gue jangan kesono udah kesono aja baik lagi balik lagi akhirnya ke PTA tuh nemenin saya nah karena kita sudah terlambat ya teman-teman yang seangkatan depan daftar kuliah kata bapaknya dia udah lu lanjutin ke Mesir aja nah kebetulan saya deket dengan dia kata dia Nung temenin gue ngadep ke Kiai Nur lu mah ke mudir nyebutnya mudir ya mudirul am nyebut ke mudir gue mau minta izin gue mau pengen kuliah ke Mesir gitu kan udah saya nemenin nemenin dia ngomong emang kita nemenin kan dia aja kan kita nemenin kan pas udah selesai urusan dia kata bu ya ente kakak pengen Nung gitu sekolah ke Mesir ya pengen pengen guru siapa yang kakak pengen sih gitu terus ngapain bareng aja sama dia tuh gitu saya bilang ada tiga alasan saya waktu itu yang membuat saya kurang berani mengambil keputusan ke Mesir itu yang pertama saya bilang saya takut gak mampu belajarnya karena Mesir itu berat buat saya karena sebelumnya saya sudah surat-surat-suratan dengan guru judin jadi ngapal satu kitab lu ngapal segini katanya gitu kan gitu kan kalau lu kuat ngapal lu boleh kesini lu gitu kan terus lu harus ngapal Quran gitu kan karena waktu saya dateng itu memang korornya tujuh setengah satu canah tujuh setengah gitu kalau lu belum punya lu ngapain kesini susah belajar disini berat gitu jadi saya bilang sama saya guru takut saya takut gak kuat ya kan saya takut malu-maluin gitu kan sudah berangkat akhirnya kita mafsul kalau bahasa sini kan mafsul gitu ya kalau di kita DO gitu kata beli pasannya apa kalau saya anggap ente gak mampu gak mungkin saya suruh nah karena ente di mata saya mampu berangkat berangkat ente mampu gitu nah itu yang menguatkan saya itu jadi gak mungkin saya nyuruh ente berangkat kalau saya anggap gak mampu karena dulu itu seleksi terketat itu ya di buya semua orang yang berangkat tuh terselesaian di tangan buya kalau kata buya jangan gak bisa berangkat waktu itu tuh saya benar-benar berangkat tangan duluan sebelum dibilang kagak gitu kan tapi buya ngatakan gitu saya gak mungkin nyuruh orang kalau gak mampu dia berangkat ente mampu berangkat tetap saya masih bingung nah terus yang kedua saya bilang gini buya saya ini kan yatim gitu ya maksudnya saya gak punya bapak nah hidup saya juga susah gitu kan karena emang saya tukang jualan es es mambo gitu jadi kalau di rumah itu ngikutin es kalau setengah 6 itu bawa tremos es ke warung-warung naroin gitu kan setengah 6 subuh ya kemudian setengah 6 sore diambilin gitu dan setiap hari sama ibu saya jadi saya gak mungkin gak mungkin bisa kuliah ke mesir dengan biaya yang begitu besar nah kata buya jawabannya orang belajar itu nung rezekinya sudah dijamin oleh Allah gak ada yang kagak dijamin jadi kamu jangan takut kagak ada rezeki udah jangan pikirin itu berangkat bismillah kata beliau gitu ya tapi saya masih tetap belum yakin gitu dengan kemampuan saya dengan itu ada alasan lagi yang ketiga buya di rumah saya cuma tinggal bertiga saya adik saya yang perempuan kemudian sama ibu saya yang sudah tua nah kalau saya tinggal ini ibu saya kesian sama adik saya ya kan yang selama ini barang-barang sama saya kan itu tadi ngingetin es jualan es gitu ya saya kesian nah kata bu ya apa tugas ente sekarang belajar bukannya ngurusin orang tua orang tua ente ente ngurusin abang-abang ente empu-empu ente gak ada ente sekarang belajar kalau ente kagak ambil kesempatan ini kesempatan itu gak akan datang dua kali nah itu pesan disitu orang hidup itu kesempatan hanya datang satu kali kalau tahun ini ente gak ambil kesempatan ini belum tentu tahun depan datang lagi udah bismillah bismillah entar kamu disana akan dapat pengganti orang tua yang lebih sayang dari orang tua kamu begitu kata beliau nah tiga alasan itu tahun pertama saya kagak nemuin jawabannya itu tahun pertama disini karena saya ngerasa tahun pertama itu disini betul-betul susah betul-betul sulit sulit gitu baru nyampe ijazah saya ditolak karena tidak mau adalah ya kan baru nyampe akhirnya saya harus daftar ke dirasa khosok lebih dahulu suruh tahlil dam karena di zaman saya itu yang paling rame penyakit AIDS zaman saya itu jadi semua orang yang datang sini tahlil dam kalau dia positif AIDS pulang gitu kan nah kemudian kesulitan berikutnya dari tujuh juh setengah emang dari rumah gak punya apa-apa gak punya hapalan sama sekali tujuh juh setengah jadi tiap hari itu udah nyiapin aja sambil nunggu ijazah kita lagi dulu semua dalam terus ditambah lagi bingung saya mau ambil fakultas apa disini kuliah karena memang tadi rasa khawatiran saya udah dari awal saya takut gak mampu gak mampu gak mampu begitu ya kan kata teman-teman senior kalau lo kuat ngapal otak lo kuat ngapal lo ambil syariah karena syariah itu hukum gak bisa dibohong-bohongin lah emang gak punya hapalan bener-bener ngapal gimana ngetes otak kita kuat ngapal kata saya udah gak mungkin saya syariah udah gak mungkin saya gak kuat ngapal oke kita ambil usuluddin kata senior kalau lo ngambil usuluddin lo pinter nginsya pinter ngarang karena usuluddin itu semuanya ro'yu gitu kan kapan ngarang ya ngomong bahasa rujuk agak bisa boro-boro ngarang ya saya bilang udah gak mungkin ngambil usuluddin saya gak bisa nginsya gak bisa kemudian kata teman saya yang lagi kalau lo pengen cepat lulus lo ambil lugo cepat lulus tiga tahun berturut-turut kagak selesai eh apa rosip apa mapsul pulang duluan gitu dia kata gitu karena lo ngapal baik-baiknya itu seratus baik dia bilang gitu saya kata ngapal alp aja yang lima baik kita gak apal-apal apalagi suruh ngapal lugo ya karena ada teman saya yang dari solo itu udah tinggal di ujung itu namun mapsul tahun ketiga itu kayak dia tuh lo kalau pengen lulus kayaknya dia cepat pulang tiga tahun begitu kata dia ada teman saya dari Solo itu udah gak masuk nominasi Sariah kagak Suluddin kagak apa lagi apa lugo tinggal satu doang harapan dirosat ya kan kata teman saya kalau amin dirosat tiga fakultas ini ada dirosat semua ya kan udah gak mungkin udah akhirnya saya pasrah saya pasrah udah saya serahin sama Allah disetulah saya berdoa sholat hajat di masa-masa saya menunggu Ya Allah pilihkan saya fakultas yang pas dengan kemampuan saya maksud saya otak saya karena saya kalau suruh milih bingung gak tau milih yang mana terus yang kedua lihat teman-teman yang di Cairo itu kayaknya bukan dunia saya di Cairo ini bukan dunia saya karena pertama sewa rumah itu mahal kehidupan itu mahal kemana-mana naik taksi karena gak ada transportasi lain kecuali taksi ya kan kemana-mana taksi taksi itu dulu di jaman saya kayak tuk-tuk gitu ngampar gitu masuk banyak akhirnya sedoa saya yang kedua Ya Allah tempatkan saya di tempat yang sesuai dengan ekonomi saya itu dua doa yang saya minta akhirnya pas di bulan 1 kan itu datang bulan Agustus bulan 1 itu ijazah baru mau ada lah tertar lah saya bulan 1 tuh daftar kuliah barang seluruh seluruh Indonesia nah ketika daftar itu kita cuma cuma nemblok-nemblokin stiker doang fakultas ini fakultas ini fakultas ini gitu di lembar itu terus tempatnya ini ini itu zaman itu itu yang menentukan hak prorogatif al-azhar semuanya begitu kita cuma nemblokin stikernya doang tapi yang menentukan lu di fakultas apa lu tempatnya dimana itu al-azhar yang nentuin makanya ketika pengumuman mukoyad itu nama saya itu di pengumuman gak ada karena ternyata nama saya itu saya cari di Kairos seharian gak ada saya cari di Kairos semuanya di Kairos gak ada nama saya itu gak ada akhirnya cari ke tontoh waktu itu cuma tontoh sama Damanhur yang familiar ya anak-anak keluar itu di tontoh gak ada nama saya kemudian di Damanhur gak ada adanya dimana gak taunya di Tafan al-Ashraf ya kan dan Tafan al-Ashraf itu adalah al-azhar pertama yang menerima wafidin jadi saya itu orang pertama disitu baru orang pertama gak ada lagi mukoyad 15 orang Indonesia tapi yang mau kuliah 5 orang lainnya di Kairos semua gak ada pas saya lihat pengumuman di Tafana Provinsi Dekohli yaitu akhir kata Guru Jun enur kita ke toko Maktaba Darussalam toko buku ya kita beli peta itu dimana lokasinya kita beli peta ternyata perlu cek Tafana itu gak ada di peta namanya saking apa itu saking kampungnya akhirnya dari gimana kita pergi ke Ramses waktu itu begitu kan pergi ke Ramses di Ramses diunjukin banyak orang sepir lo naik ini dari sini ke sini ke sini ke situ pas nyampe di Midgom udah goleng-goleng ya Allah ini kampung banget kampung belum pernah ada orang yang kesana dari Midgom ada 11 kilo ke Tafana nyampe di Tafana disambut depan kampus Tafana itu ada sungai hitam dan bau udah hitam dan bau dari ujung rel kereta sampai ke kampus itu tayi kebol tayi himat teplok teplok banyak banget lu kata Gero Judin lu dari kampung ke Mesir kampung lagi kampung lagi gitu ya waktu itu saya nangis ya Allah kok saya dikasih tempat kayak gini gitu kan kenapa sampai kayak gini gitu tapi saya ingat doa saya yang dua itu mungkin ini yang terbaik buat saya nah ternyata ketika satu tahun udah lulus ya kan disitulah saya mendapatkan sebuah kebahagiaan maka dari situlah saya berperdoman inna ma'al usri yusro disitulah saya dapat orang tua disitulah saya dapat minha disitulah saya dapat kehidupan baik disitulah saya dapat nilai baik begitu sampai sekarang akhirnya kemarin saya sudah datang kesana orang tua saya masih ada dan welcome itu luar biasa kayak Ustaz Pahmi Ustaz Manarul marah saya ajak itu ternyata kata Ustaz Manarul saya belum pernah mendapatkan hubungan emosional antara orang Mesir dengan orang Indonesia sehangat seperti saya yang saya lakukan dan heran itu generasi-generasi berikutnya gak ada yang sama gak ada yang mengikuti gitu nah itulah yang kata Bu ya nanti lu akan dapat pengganti ibu kamu yang lebih baik dari ibu kamu yang ada tapi ternyata itu benar itu benar sekali jadi rezekinya itu gak akan ada yang ketukar orang belajar itu rezekinya ketika saya lulus tahun pertama ya kan saya sudah dapat sembako dari Al-Azhar Tafahna saya dapat Minha dari Al-Azhar Tafahna saya dapat Minha juga dari Izmi 100 dolar sebulannya itu jadi lebih dari 100 dolar sementara sewa rumah 50 pon sebulan nah itu kan murah semuanya ya jadi Alhamdulillah rezekinya itu rezekinya berlimpah ya rezekinya berlimpah ya kan sampai pulang pulang waktu sudah selesai sana Robya pulang saya dikasih ongkos tiket pulang nah itulah yang tiga pesan Abuya itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan ya kan bahwa orang belajar itu rezekinya nggak akan pernah apa nggak pernah akan hilang yang penting saya bilang tadi saya sudah datang ke sekret teman-teman saya ajak omong yang penting nih kekurangan anak kita disini kalau saya kan hidupnya di kampung gitu ya sama orang kampung bareng kalau di kampung itu orang tidak sholat berjamaah di masjid aib aib ya kan nah disini saya lihat boleh dibilang nggak ada teman-teman kita yang sholat jamahnya kemana ke masjid dikit paling ada dikit gitu ya saya bilang coba kamu kalau pengen kemudahan kemudahan ke depan jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah ke masjid kalau nyari rumah cari rumah yang deket dengan masjid sehingga kita arba'inan gitu arba'in 40 waktu ya arba'in 40 waktu berjamaah terus berjamaah gitu karena dengan berjamaah di masjid kita punya sahabat teman-teman saudara-saudara yang sholat di masjid kalau orang Mesir itu apa tuh jamaahnya rajin orang Mesir itu yang kedua kalau ketemu di musim dingin kayak gini banyakin berpuasa ya baik puasa seneng kemis puasa daud itu banyakin puasa ya kan karena kan waktu waktu siangnya lebih sedikit itu manfaatkan untuk berpuasa jadi sholat berjamaahnya tidak putus puasanya juga sering nah itu nanti akan membawa kemudahan kemudahan urusan-urusan kita ya kan biar gampang belajarnya biar gampang rezekinya oke jadi beliau lah ini kalau beliau tidak memaksa saya untuk belajar ke sini mungkin saya tidak seperti sekarang ini nah ketika pulang pun ketika pulang pun sudah ceritain beliau juga yang menampung saya kata beliau ente mau S2 atau mau langsung turun masyarakat kalau yang S2 silahkan beliau agak mencegah itu tapi kalau masuk sini bantuin saya maka waktu itu tahun 99 Bismillah saya berkhidmat dengan beliau ya kan akhirnya sampai tutup mata nah kemudian juga disini sudah saya lingkar-lingkarin ya bahwa banyak kesempatan-kesempatan yang beliau berikan kepada saya ya kan diantaranya adalah ketika pertama kali punya kesempatan tampil di televisi ya waktu itu ada acara di TFRI saya itu masih masih muda lah karena kan waktu itu kan syutingnya 2011 kalau gak salah 2011 saya masih baru mulai sementara orang-orang lain kakak kesempatan banyak pertama kali dipinta beliau ini menjadi narasumber di acara indahnya pagi itu di TFRI sekian banyak guru-guru beliau nunjuknya saya udah saya yang yang damping narasumber kedua enung aja gitu bingung juga saya kan kita belum pernah berhadapan narasumber di syuting begitu ya dengan narasumber lah jamaahnya ada guru masila udah saja ulpa udah saja soliha guru-guru yang lain waktu itu jamaahnya tapi alhamdulillah beliau itu welcome enung kita bagi tugas ente ngomong ini saya ngomong ini nah itu pertama kali nah yang kedua dapat tawaran lagi di acara TFRI Assalamualaikum Indonesia ketika beliau dipinta kan yang dipinta mah beliau bukan sayanya akhirnya suruh ada narasumber pendamping beliau nunjuk saya lagi enung temenin saya ente jadi narasumber kedua nah ini yang membuka lembaran kenal dengan dunia kamera nah beliau juga yang menentukan membuka jalan itu buat saya nah kemudian beliau juga yang membuka kesempatan saya bisa terjun ke masyarakat dulu kalau di awal-awal saya kalau cerama itu bareng satu mobil bareng saya tampil duluan buya belakangan ya kan kemudian pas udah buya udah mulai senjak usianya udah mulai capek udah gak bareng gak beda-beda mobil gitu kalau berangkat tapi satu acara nah cuman beliau selalu minta duluan minta duluan sebelum acara mulai beliau beliau sambil bilang begini bapak-bapak kalau saya mau udah tua saya mau ngomongnya duluan aja gak banyak pulang jam 10 udah tidur nanti kalau pengen banyak tuh tuh seneng tuh masih muda dia emang suaranya lantang boleh jam belakangan itu dalam rangka memproklamirkan seseorang kepada masyarakat karena sudah disampaikan oleh tuan guru ya emang gak apa masyarakat harus menerima gitu ketika kita ngomong di masyarakat panjang dan lama nah ini juga atas jembatan beliau ini tidak batas itu juga waktu saya mau menikah beliau ngata gini pokoknya kalau ente udah umur 30 tahun belum juga nikah saya paksa ente nikah gitu gak boleh sama beliau tuh gak boleh jadi beliau begitu prinsip kalau udah umur 30 tahun belum nikah saya paksa ente nikah nah waktu itu asbab saya ketemu jodoh itu juga tidak lepas dari tangan beliau pas banget tuh 2002 2002 guru gopur itu kan sebagai kepala TU MTS nah waktu itu guru gopur dipanggil sergopur saya kan masih guru muda ya guru baru karena kan tahun 1999 pulang 2002 kan masih bener-bener masih muda banget gitu akhirnya kata bu ya guru gopur ini ente mau haji siapa penggantinya itu guru muda banyak tuh kata guru gopur saya cuma satu katanya guru yang saya percaya yakin dari sekian banyak guru muda cuma guru nung gitu kan waktu itu saya jadi ketua PSB penerimaan murid santri baru waktu saya lagi jaga jaga apa tuh jaga orang daftar beliau dateng ke ruangan panitia beberapa orang nung yang daftar alhamdulillah guru banyak gitu kan ya akhirnya ngobrol-ngobrol heh ente jadi TU mau gak gitu ya kan gak mau guru saya gak mau saya ngerti gitu ya iya mengapa ribet saya gak ngerti kalau TU bang hitung-hitung duit hitung-hitungan begitu ya justru kalau ente gak ngerti ente belajar disitu ya kalau ente gak paham ente jadi belajar udah ente gantiin guru gopur ya gak mau guru enggak saya gitu saya sender gak mau kalau yang lain saya mau tapi kalau TU saya gak mau karena kan bentuknya duit udah hari itu selesai obrolan kapan lagi dia dateng ke kantor panitia dia nanyain lagi yang kemarin saya omongin gimana tuh TU gitu kan ya karena guru gopur udah merekom bahwa gak ada guru muda yang lain kecuali saya bagaimana supaya saya mau ini dibujukin akhirnya kata kata beliau udah belajar aja gak mau guru saya saya cari pahlanya saya mengajar aja gak mau jadi TU gitu kan saya bilang gitu justru kalau ente tulis satu angka satu empat lima itu satu kebaikan berapa angka dia tulis nah kata gitu ya kan pahlanya banyak kata-kata gitu kan orang ada maunya begitu ya gitu saya tetep gak mau saya tetep gak mau akhirnya kata beliau udah bismillah nyoba aja dulu ente coba paling gak guru gopur cuma sebulan gitu ya oke saya terima itu ya kan ternyata bukan sebulan setahun karena pembukuan itu dari awal sampai akhir gak gantiin pas dia haji bukan setahun tapi hikmahnya ternyata ada wali murid ya wali murid yang anaknya disitu diputra dua orang adik abang dia kalau bayaran datangnya hari minggu saya kalau hari minggu masuk karena nurunin itu tuh neraca keuangannya dia datang bayaran hari minggu udah kongkok tuh sama si wali murid itu emaknya sama bapaknya dari pagi sampai kongkok sampai waktu Johor kalau bisa guru guru mau makan gak kita makan yuk di satedim gitu diajak tuh wali murid gitu kan haji dim satedim diajak terus begitu setiap gak taunya itu orang punya anak perempuan diputri nah itu dia bapak itu dia anaknya punya empo disana ya kan pas giran ada acara konsulat ipatala ya saya diundang saya diundang untuk ngisi buka puasa ipatala di rumah dia nah disitulah akhirnya dipertemukan sama putrinya ya kan kata guru juri udah jangan pulang lagi ini kan calon mantunya katanya begitu kata guru juri ini calon mantunya dikatanya gitu nah ternyata akhirnya jodoh saya itu dengan sebab saya dipaksa untuk jadi TU kalau saya gak jadi TU mungkin saya gak ketemu sama bapaknya dia itu karena dia udah tahu saya kan setiap minggu ketemu udah kenal karakternya bagaimana gitu ya nah ketika saya nyatakan bahwa saya mau nikah ini girang banget nih girang banget alhamdulillah dia kata gitu ya pas banget saya tuh nikahnya hari Rabu pas banget juga lagi ujian tahriri di ataku itu ujian tahriri kata Buya hari Rabu libur gak ada ujian libur gak ada ujian semuanya guru-guru nganterin guru nung menikah makanya libur nasional tuh saya nikah nah ini berkat tangan beliau juga alhamdulillah jadi saya bilang tadi dari awal saya lulus kelas 3 lia sampai saya menikah ada di tangan beliau nah ketika tahun 2006 jadilah saya sekjennya di KBH 2006 nah ketika 2007-2008 gitu ya udah mulai buka pake tumroh kata Buya udah nung ente aja yang jalan saya kan waktu itu masih gak kepikiran gitu ya paling yang berangkat ya ketua lah masa saya kan gitu udah ente berangkat nah ternyata alhamdulillah itu membuka peluang-peluang-peluang yang lain sehingga akhirnya banyak juga perjalanan saya ke berbagai negara itu ya bersama beliau ini termasuk beliau ini sampai bisa menyempatkan diri di usia 62 tahun bisa menginjakkan tanah Kudz sama saya ketika pulang dari Kudz itu saya wawancarai di radio alhamdulillah ternyata hadis Rasulullah latushad durihal ila salah si masajid nah itu beliau dapatkan itu di usia 62 tahun alhamdulillah walaupun waktu saya ke Kudz itu beliau ini orangnya sedikit takutan penakut takutan beliau karena kalau ada polisi begini-begini dia pasti ngomel kan saya biasanya dari dulu tukang selfie begitu kan waktu di Kudz itu kan begitu ketat tapi ternyata alhamdulillah dengan beliau ini saya bisa menginjakkan tiga tanah suci Mekah Madinah dan Al-Kudz dan saya juga tidak menyangka ternyata Mekah dan Madinah itu menjadi sebuah rutinitas sejak itu sampai sekarang ini ini berkat beliau terima kasih